Kembali di kabar utama setelah serangan kejutan dari Hamas diluncurkan pada Sabtu lalu hingga kini sejumlah korban jiwa di kedua belah pihak diterus bertambah. Serangan Israel membabi buta di jalur Gaza dan tepi barat seiring dengan rencana Hamas untuk melakukan serangan besar pada esok hari, yakni hari Jumat. Tak hanya di wilayah Palestina, Israel mengamuk di wilayah Lebanon dan juga Syria. Seorang jenazah balita perempuan tergeletak di kamar jenazah rumah sakit Al-Shifa Jalur Gaza. Ia tewas saat rumahnya dibombardir tentara Israel. Jenazah tersebut ditemukan sendirian oleh warga Gaza sehingga tim medis rumah sakit pun memberikan tulisan bagi siapapun yang mengenal bayi ini harap ke rumah sakit Al-Shifa untuk mengidentifikasi jenazah. Al-Shifa memang menjadi rumah sakit tersibuk sejak Hamas meluncurkan operasi banjir Al-Aqsa. Rumah sakit ini menjadi rujukan bagi 6.049 bangsa Palestina yang terluka di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan, hingga saat ini tercatat 1.354 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan Israel. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Gempuran Israel di jalur Gaza memang sudah tak pandang bulu lagi karena mereka menganggap serangan mereka adalah balasan atas serangan Hamas yang mencoba membebaskan tanah Palestina dari pendudukan Israel. Salah satu yang jadi sasaran bumi hangus oleh Israel adalah Kem Al-Shati atau Kem Pantai di jalur Gaza. Serangan di Gaza tak pernah dihentikan Israel. Area permukiman sebagian besar menjadi sasaran karena diklaim Israel menjadi tempat bersembunyi anggota Hamas dan para pemimpinnya. Ribuan tempat tinggal warga Gaza dilaporkan hancur lebur. Namun Hamas tetap melangsungkan operasi mereka. Hamas terus menyiapkan roket-roket mereka termasuk roket Badar 3 yang menjadi salah satu andalan sayap militer Hamas. Hamas juga menyiapkan serangan lebih besar yang akan diluncurkan besok Jumat. Serangan-serangan dari jalur Gaza diluncurkan sejak Sabtu pekan lalu dan hingga kini terus menghujani beberapa wilayah Israel. Hingga kini serangan mereka telah menewaskan lebih dari 1.300 orang warga Israel termasuk para tentara Israel. Dikabarkan sebuah faksi perjuangan Palestina lainnya sedang mempertimbangkan untuk bergabung dalam perjuangan Hamas kali ini. Israel tentu sangat berang. Mereka semakin berang saat tahu sejumlah negara tetangga Palestina turut membantu terutama Libanon dan Suriah. Beberapa jam lalu Israel menyerang dua bandara Suriah yaitu Bandara Damaskus dan Aleppo sehingga kedua bandara tersebut saat ini lumpuh akibat serangan tersebut. Sementara itu, Mesir meminta Israel untuk menghindari serangan di perlintasan perbatasan Rafah sisi Gaza.